Pedang dan golok yang menggetarkan jili tempat puluh tiga. Masih Owee dapat tersenyum. Kabu benar sahutnya. Memang aku telah tangkap hidup Coh Bun Koan, tetapi, tetapi apa teriak Siaw Pek? Apakah kau telah membunuhnya kau dengarlah balas teriak Owee? Kakakmu itu tidak mati baik seru Siaw Pek. Kalau kau benar tidak membunuh dia, di mana dia sekarang bukan menjerinya si tua terbang, dengan cepat hatinya berpikir, kabarnya bocah ini mewarisi kepandayan Tian Kiam Kietong dan Pak Tzu Siang Gau, sudah begitu di sini pun ada Suket Tai Su dan Ban Liang. Mana dapat aku lolos dari sini? Mesti aku menggunakan akal dasar licik, dia segera berpura tabah. Tentang di mana adanya Coh Bun Koan sekarang, cuma aku sendiri yang ketahui berkata dia sambil tertawa kering. Jikalau kau tidak menunjukkan kepandayanmu yang membuat aku kagum dan takluk jangan kau harap nanti mendapat tahu tentang kakakmu itu si tua terbang berharap dengan gertakannya ini, Siaw Pek tidak akan segera membinasakannya. Dia pikir, selama dia masih hidup, dia tetap akan berdaya menolong jiwanya. K.H. Okong yang mengawasi jago tua itu, berkat tanya Ring, Metla, tubangka ini memain tak hentinya, dia tidak dapat dipercaya silahkan Tua Kominggir berkata O.E.Y. Eng. Biar aku yang mampuskan dia untuk mengubur arwah ayah Tua Kho di alam bakas Yau padapat menenangkan diri. Ia tahu ia memang membutuhkan keterangan musuh ini mengenai kakaknya. Saudara-saudara, mundur dahulu, katanya. Biar aku yang melayani di A.K.H. Okong menghunus senjatanya. Dia berseru, mereka yang tak bersangkut paut, mundur lima tindak O.W.E. membesarkan nyalinya. Dia tertawa menghina. Chow Kampek menjadi musuh umum teriaknya. Di sini tidak ada orang yang tidak bersangkut paut. Sengaja dia berkata demikian, untuk meremblit-remlit kawan-kawannya itu, supaya semua kawan itu memburu. Siaw Pek dapat menebak hati orang. Percuma kau mengharap dapat mengepung aku, katanya. Waspadalah begitu ia mengancam itu, si anak muda segera menikam. O.W.E. sudah siap sedia, siap menyampok dengan tamengnya. Siaw Pek tertawa dingin, ia segera menyerang pula. Bahkan ia mengurung dengar sinar pedangnya. O.W.E. repot sekali. Dia menangkis-nangkis dengan tamengnya. Dia mencoba membacok dengan golok pendek di tangannya, tetapi senjata pendek itu tak sampai kepada musuh. Maka terpaksa dia membela diri. Dia memang satu jago tua. Dia segera mengeluarkan ilmu silat Hoan In Patsyed dari partainya, partai Pat Kwabun. Ilmu silatnya itu berarti delapan jurus membalik awan. Dengan itu dia berkelahi sambil mencari jalan lolos. Walaupun lawan mengandalkan tamengnya yang lihai, Siaw Pek dapat mengurung terus ia dapat membuat lawan repot sekali. Di dalam waktu yang singkat, O.W.E. telah bermandikan peluh, hingga hatinya menjadi ciut sekali. Wajahnya juga tak dapat menyembunyikan rasa takutnya. D.L.A. selalu melindungi tubuhnya yang katai kecil di balik tamengnya. Pengah Hoi Siu terdesak itu, di antara rombongannya terdengar perintah segera maju empat orang yang bersenjatakan tameng dan golok pendek. Maka dapatlah diduga bahwa mereka adalah orang-orang Pat Kwabun. Itulah tidak salah bahkan salah seorang adalah adik seperguruan Hoi Sui. Tiga yang lainnya adalah keponakan murid. Siaw Pek melayani keempat musuh baru itu, sehabisnya ia menangkis setiap serangan mereka, ia serentak mengurung mereka bersama-sama O.W.E. O.A. yang menonton dengan asyik. Bahkan mereka bisa saling melirik dan tertawa. Karena tahu lihai-nya ketua mereka itu, yang tak takut pengepungan lewat beberapa jurus, ketiga keponakan murid. Tau Bwe merasa dirinya sangat terdesak. Tetapi mereka tidak berani melompat mundur untuk keluar dari kalangan. Mereka juri terhadap aturan keras dari Pat Kwabun yang melarang sembelarangan orang mundur. Sebagaimana biasanya, Siaw Pek dapat mengurung lawan-lawannya, akan tetapi buat turun tangan membinasakannya, ia merasa sulit. Ilmu pedangnya itu cuma dapat mengurung membuat orang lelah. Dengan perantaraan Soat Gie, Soat Kun mendapat tahu jalannya pertempuran yang bertele-tele itu, segera juga ia memperdengarkan suaranya. Mereka berlima bukan orang baik-baik, mereka juga musuh-musuh yang membinasakan ayah Beng Cu. Kenapa Beng Cu tidak mau segera turun tangan membinasakan mereka mendengar suara si Nona, yang tahu-tahu sudah muncul dan datang menonton pertempuran ketiga keponakan murid Tau Bwe itu menjadi kaget, mereka takut bukan main, tanpa merasa mereka menoleh ke arah Nona itu. Justru orang berpaling itu, justru pedang si anak muda mengancam pinggang mereka. Ujung pedang meluncur terus dengan ancamannya itu. Ketiga orang Pek Wabun itu terkejut mereka menangkis dan membacok memelah diri sambil menyerang. Aduh demikian satu jeritan. Tahu-tahu ujung golok melesat dan menikam kawan sendiri. Siaw Pek sendiri sudah meneruskan serangannya kepada Owe. Orang yang terluka itu melemparkan tameng dan goloknya, sambil menutup lubang lukanya dengan kedua tangannya, ia menjatuhkan diri bergulingan, keluar dari kalangan pertempuran. Owe kaget serta takut. Siapa berani teriaknya. Tetapi kata-katanya itu tak dapat diteruskan, karena ia terus lompat kepada keponakan muridnya yang terluka itu, untuk mendepaknya. Sebenarnya ia berniat mengancam supaya jangan ada kawannya yang mundur. Siaw Pek sementara itu ragu-ragu untuk membinasakan musuh, ia harus menggunakan goloknya. Dengan pedangnya saja ia tak berdaya. Di saat itu terdengar pula suara Nona Hoan, Beng Cu, jikalau Beng Cu ingin mendapatkan musuh yang hidup, silahkan Beng Cu mundur. Biarkan Owe dan Kho Hoat yang maju suara Nona itu dingin. Ia berkata itu karena ada maksudnya. Kho Kong menerima kata-kata si Nona dengan wajar. Ia berkata, benar silahkan Beng Cu istirahat lihat adikmu membekuk mereka ini mendengar suara saudara itu, para Siaw Pek berubah. Lihat pedang mendadak ia berseru. Lihat pedang menyusul seruan itu, berisiklah suara pedang beradu dengan pelbagai tameng disusul dengan suara berisiknya jatuhnya keempat tameng ke tanah. Karena dengan tiba-tiba saja Owe semua merasai tangannya nyeri, hingga tanpa merasa mereka melepaskan cekalan atas senjatanya itu masing-masing. Bagus ban liang berseru, sedangkan mulanya dia tercengang heran Oeyeng dan Kho Kong turut tercengang juga, tetapi lekas juga mereka mengawasi musuh. Owe berempat berdiri diam di tengah medan pertempuran itu, muka mereka pucat pasi. Yang hebat ialah tangan kiri mereka memegangi tangan kanannya masing-masing. Sebabnya ialah, semua jeriji tangan kanan mereka telah terbabat kutung dan darahnya mengucur ke tanah. Hahaha tertawa Kho Kong selekasnya dia sadar. Jikalau kami tidak segera menyerah manda di telikung, sungguh kamu tak tahu mampus berkata begitu, anak muda ini lari kepada Owe untuk menotok jago tua itu. Huishu berlompat mundur, berkelit dari totokan. Kau mengandalkan kawan, adakah kau seorang gagah bentaknya? Pemuda itu menjadi gusar. Tua bangka bentaknya. Kau berani mendamprat orang? Ambil senjatamu, aku akan menghajarmu. Jago tua prat kuabun itu licik sekali. Dia tidak melayani si anak muda, hanya dia menoleh kepada si Yaupek. Aku si orang Shio menyerah katanya. Sekarang kau mau apa si Yaupek berdiri diam? Ia memang bagaikan mematung sehabisnya ia membabat jari tangan orang. Inilah karena ia memikirkan ilmu silatnya itu. Ia merasa, itulah bukan jurus untuk Yaukiam. Ia percaya, itulah jurusnya semula sebelum ia mendapatkan pelajaran Kieto. Owe melihat anak muda itu berdiam saja, ia heran ia berpikir, dasar ia masih terlalu muda, dia belum pernah menang perang sekali dan menang, dia menjadi girang begini rupa, buat apakah aku berdiam saja? Kalau tidak sekarang aku mengangkat kaki, aku hendak tunggu apalagi maka ia segera berkata pula. Aku si orang Shio kalah tak penasaran G unung hijau tak berubah, air hijau mengalir terus, dari itu ini hadiah tebasan pedang, lain hari pasti aku balas begitu ia berkata, begitu Hoi Shio menjemput gelok dan pedangnya, untuk lari menyingkir. Berhenti mendadak si Yaupek berseru bengis. Owe memutar tubuhnya. Apakah kau hendak menanyakan tentang Chobun Kuan di mana adanya dia tanyanya? Si Yaupek tertawa dingin. Aku memikir mengambil jiwa anjingmu jawabnya. Terus ia maju menyerang. Bukan kepalang takutnya Owe. Orang Shicoh dia berteriak. Masih dapat dia menggunakan otaknya. Kau mengerti aturan Kang Ou atau tidak Ban Li yang tertawa terbahak, dia mendahului ketuanya. Oh tua bangka, kau justru bicara tentang aturan Kang Ou. Si Yaupek tertawa dingin, dia maju kepada musuhnya itu, untuk membulang balingkan pedangnya di dada orang empat kali. Ketika itu tiga orang Pat Kwabun lainnya sudah menjemput juga pedang dan tameng mereka dan mereka menghampiri si jago tua pemimpinnya itu. Si Yaupek berlaku seba. Ia menggores dada lawannya hingga goresannya itu berupa mirip huruf C sumur. Dengan begitu maka terluka lahau Mwe dan darahnya turun mengucur. Luka itu tidak dalam tetapi darahnya mendatangkan rasa seram. Justru itu, tibalah ketiga orang Pat Kwabun itu, yang hendak membela pemimpinnya, dengan tameng, mereka mencoba menangkis pedang si anak muda. Melihat demikian Si Yaupek berseru, pedangnya bekerja, menusuk ke lengan musuh dengan serentak jatuhlah tameng itu, sedangkan pemiliknya masing-masing merasai lengannya nyeri. Sekarang ini Si Yaupek bagaikan telah berubah diri, parasnya merah padam, matanya terbuka lebar dan sorotnya bengisya menghampiri Ong Bwe untuk menikamnya. Jago tua itu takut sekali. Tahan serunya sambil ia mementang kedua tangannya. Si Yaupek mengancam dada orang. Lekas bicara bentaknya bengis. Saat kematianmu telah tiba. Jikalau aku tidak membunuhmu, kecewa aku terhadap ayah bundaku di dunia bakamu Kwe pucat tak berdarah, napasnya memburu. Choh Bonkwan adalah saudara kandungmu, benarkah kau tak mempedulikan mati hidupnya? Dia tanyanya. Mendengar suara orang itu, Si Yaupek berpikir, dia sangat licik, dia harus dipaksa. Maka ia berkata dingin, dengan pertanyaanmu kau hendak memerasaku? HMM, jangan kau bermimpi. Lalu ia menikam dada orang. Owe berteriak kesakitan, dengan kedua tangannya, ia memegang badan pedang, tangan dan tubuhnya bergemetaran darah mengucur keluar dari lukanya itu, yang tidak dalam karena si anak mudah hanya mengancam. Semua kawan Owe terkejut dan ketakutan. Bahkan Owe yang dan Kha Okong heran karena sikap Beng Cu itu, yang biasanya murah hati. Sukai memuji Seng Buda, terus ia menghampiri Si Yaupek. Untuk memberi hormat dan berkata, Si Yaupek, sabar. Mari biarlah olap yang menanyainya Si Yaupek menarik kembali pedangnya, ia mundur dua tindak. Sukai menatap Hui Siu, agaknya ia tak tega. Oh Si Yacu, sapanya sabar. Kaulah orang Kang Ongu kenamaan, setelah keadaan begini rupa, seharusnya kau bersikap terus terang berkata begitu, ia menotok jalan darah orang membuat darahnya berhenti mengucur. Owe menarik napas lega, tetapi dia tertawa-tawar. Terima kasih, Taisu dia mengucap. Ketua kami, jangan mengucap terima kasih, Si Yacu, Sukai memotong. Loh olap belum menolongmu, paras Owe berubah, kembali dia tertawa hambar. Ada pengajaran apakah, Taisu dia tanya. Kembali Seng pendekta menatap tajam. Hendak Loh olap tanya kau, Si Yacu sekarang ini Nona Choh Bun Koan berada di mana demikian tanyanya. Owe berpikir keras, ia tahu kesempatan hidupnya sangat kecil. Siapa tahu pendekta ini dapat menolongnya? Dengan roman likat ia menjawab, memang benar dahulu itu di depan Seng Sukio akulah yang menawan Choh Bun Koan hidup, hidup, akan tetapi itu waktu. Selagi kedua ekor bangau berebut kerang, Seng nelayan memperoleh hasilnya, Choh Bun Koan telah dibawa lari oleh orang lain, Alis Su Kei berkenyit, kembali ia menatap. Owe Seng Chu katanya nyaring. Kau bukannya orang yang mudah diperhina atau ditipu orang, siapakah yang demikian lihai dapat merampas orang tawananmu? Owe tertawa pula. Tetap dingin tertawanya itu. Orang itu Su Chei di dalam dunia Kang O, dia ternama besar orang Kang O, ternama besar Su Kei mengurangi, serunya ia menengadah ke langit. Bukannya di Ahang Inho Wee Chu, C.E. Chu Ho Tai Su telah menerka tepat, tak usah aku memilangi lagi berkata si tua terbang dengan suara dinginnya. Hwe E Chu ialah ketua perkumpulan, Hwe E. Di dalam kalangan Kang O tak terdengar berita tentang itu, kata Su Kei Tai Su, ragu-ragu. Apasya Chu tahu apa yang diperbuat C.E. Chu Ho setelah dia merampas nona Choh itu tentang itu, Sahut Owe Seenaknya Cuma Chu Ho sendiri yang mengetahuinya, pendeta itu menoleh pada Siau Pek, romannya berduka. Hendak ia membuka mulutnya tapi gagal ia ragu-ragu. Ingin ia mohon keampunan jiwa bagi Owe tapi ia tahu baik hal kebiasaannya Choh Kipo Sedesa. Siau Pek dapat menerkah hati pendeta itu. Saudara Kho, tolong ringkus empat orang ini katanya. Kho Kong menyahuti dan maju menghampiri. Biar bagaimana, Jali Owe sudah pecah tak berani ia lari ataupun berkelit. Hanya sedetik, ia merasai pinggangnya kaku, terus tubuhnya roboh. Owe Eng segera maju, membantu Kho Kong menggotong orang-orang tawanan itu baik ke atas kereta. Masih ada tujuh orang yang menjadi kawan Owe itu. Mereka berdiam saja sejak mereka dihadang Banliang. Sampai pertempuran terjadi, hingga Owe berempat kena dilawan. Akan tetapi sekarang, melihat kesudahannya pertempuran itu, segera mereka memutar tubuh mereka untuk berlalu pergi. Para Siacu Tahap Daulusuke menyerukan tujuh orang itu. Mari, loolah pingin bicara dahulu pendeta itu menggunakan ilmu secuha atau geram singa yang dikeluarkan dengan bantuan tenaga dalam. Maka itu suaranya keras bagaikan guntur. Mendengar suara itu, kecuha orang itu kaget, serem tak mereka menghentikan langkah mereka, paras mereka pucat. Siau peahiran atas sikap si pendeta. Menurut ia, tujuh orang itu ia telah membebaskannya sendiri. Kenapa sekarang si pendeta menahannya? Maafkan mataku yang kurang awas, berkata sukei kepada tujuh orang itu. Dapatkah siacu sekalian memberitahukan loolap kalian ada dari partai apa tujuh orang itu melengak mereka saling pandang? Maaf, tai su, loo hui ala hou yan padari im chiu, sahut si orang tua yang matanya celong, tubuhnya kurus sekali dan jubahnya hitam. Dia menjawab sambil memberi hormat. Maaf berkata sukei setelah mendengar nama orang. Kiranya pek lincian hoi aneng hiong dari imsan pek lincian yang berarti panah bercahaya adalah gelar jago tua itu. Berkata begitu, sukei memandang seorang lainnya. Dia ini memiliki metu sangat tajam, usianya lebih kurang 50 tahun, di punggungnya tersoran serasang siang piau atau ruyang. Saat meti mereka berdua bentrok orang tua itu mundur satu tindak sambil mengangkat kedua tangannya, dia memperkenalkan diri, aku yang bodoh ialah ki yang seng hiap dari ceng siap hei, oh, kiranya itpian toan liu ki yang siacu berkata si pendeta. Itpiao toan liu berarti ruyung pembendung sungai, sekarang sukei memandang orang yang ketiga, yang tubuhnya tegup, dan janggutnya kaku dan mukanya merah. Dia pun berusia lanjut ia berkata, siacu, promen siacu beda sekali dari lain-lain orang, apabila lo olat tidak menerkasalah, kaulah de lo oeng hiong dari kunlun pe pendeta ini menyebut sekalian gelar jago tua itu, lo oeng hiong, ialah ayek kunlun atau si kunlun katai, jago tua itu tertawa hambar, terus dia berkata, tai su bermata tajam sekali dan ingatanmu kuat. Dan ini, ia menunjuk dua orang di sisinya, inilah kedua keponakan murid de beng, sukei mengangguk. Terus ia menoleh ke kirinya, kepada seorang yang mukanya berenjulan dengan daging, yang menggendol golokim santu di punggungnya, seraya berkata, siacu ini, orang itu dengan berani segera mendahului, ho anpa yang orang gelarkan oke tohu sukei mengerutkan alisnya. Rupanya siacu adalah seorang gagah dari tiatan hwe, tiatan hwe, ialah perkumpulan, hwe, jali besi, oke tohu berkata dingin, terkaan tepat heran, pikir siau perk siapa tahu di dalam rombongan ini terdapat demikian banyak partai yang berlainan. Sukei sementara itu menyapa orang yang ketujuh. Katanya, siacu juga pastilah seorang gagah kaum keng ou orang yang ketujuh itu, atau yang terakhir. Yang baru setengah tua, mukanya putih dan kumisan, tetapi wajahnya suram. Mendengar pertanyaan si pendeta, segera tertawa kering. Menyahutlah ia, aku yang rendah bernama Uhbun Cheng. Tak sanggup aku menerima panggilan orang gagah. Sebab akulah bu Beng Xiaokat. Artinya bu Beng Xiaokat ialah serdadu kecil yang tak ternama, nama orang itu membuat Sukei berpikir, satu nama yang asing sekali bagiku, belum pernah aku dengar. Maka ia lalu menanya, Uhbun Siacu, adakah kau orang gagah dari sembilan partai besar, dari empat bun, tiga hwe atau dua pang Uhbun Cheng menggeleng kepala. Akulah asal orang tapi aku tak termasuk partai mana juga, sahutnya. Sukei tersenyum tawar, kembali ia menatap tujuh orang itu, ia bertanya, para Siacu, maafkan lo olap kalau dianggap lo olap banyak bertanya. Apakah para Siacu berkawan ini hendak menuju ke Siongsan? Siongsan ialah gunung Siongsan pusat Siaulim Siai atau Siaulim Pei. Ditanya demikian, ketujuh orang itu berdiam, cuma paras mereka tampak berubah. Seng pendeta mengerutkan alis. Di antara Siacu sekalian, siapakah yang menjadi pemimpin? Dia tanya pula orang-orang itu saling memandang, meti mereka bersinar lalu Bun Cheng tertawa nyaring. Dia menjawab, kebetulan saja kami bertemu satu dengan lain dan terus berjalan bersama. Tidak ada pemimpinnya di antara kami jikalau begitu hendak lo olap tanya Ubun Siacu, apakah Siacu mau pergi ke Siaulim Siai orang Siuh Bun itu berdiam, tetapi sejenak kemudian dia menjawab keras, aku yang rendah, bukan mau pergi ke kuil kalian bagaimana dengan The Siacu Sukei tanya The Bang. Jagokun Lun Pei itu agak tercengang, tetapi dia menjawab lekas, The Bang cuma mengagumi Siaulim Siai tetapi tidak bergaul satu dengan lain. Kedudukanku tidak seimbang, karenanya buat apa aku pergi ke sana kahokong heran, pikirnya, kenapa pendeta ini menjadi aneh sikapnya? Buat apa diarul menanya orang secara melit begini? Pada saat ini dia tampaknya tak pantas menjadi seorang pendeta tua dan beriman tapi Sukei masih melanjutkan pertanyaannya. Dan orang gagah ini ia tanya Hoan Pa. Aku merasa pasti Hoan Siacu tentu mau pergi ke Siaulim Siai Hoan Pa bertebiat berangasan tetapi karena diajari terhadap nama besarnya Sukei serta juga Siau Pa yang gagah sekali, dia membatasi diri, akan tetapi setelah menyaksikan kemelitan si pendeta. Dia menjadi kurang senang. Maka itu, setelah ditanya, dia gusar, dia menyahut kasar. Pendeta tua, buat apa mengucapkan banyak kata-kata tak ada gunanya Sukei tidak meladani sikap kasar itu, bahkan sebaliknya, mendadak dia menanya bengis, loolap tanya Siacu, Siacu mau pergi ke Siaulim Siai atau bukan Oketowihu tertawa dingin. Jikalau benar Siacu tak sudi menjawab pertanyaanku berkata Sukei, yang menjadi mengotot, loolap persilahkan Siacu kembali, tak dapat Siacu melanjutkan perjalananmu ini Oketowihu tertawa berkata. Aku tadinya mengira di kolong langit ini cuma aku Oketowihu yang biasa berlaku garang dan galak, tak taunya juga pendeta dari Siaulim Siai sangat tidak tahu aturan Sukei menjawab, Seumurku, loolap belum bersikap begini, baru sekali ini saja. Inilah karena loolap sangat terpaksa siapakah yang memaksa kau tanya Oketowihu dingin. Tempat ini toh terpisah dari Siaulim Siai sejauh seratus li inilah jalan besar umum yang setiap orang dapat melewatinya. Kau memegat, kau menanya melit, kau memaksa bertanya orang, apakah pantas perbuatanmu ini muka Sukei menjadi merah. Ia segera berpikir, memang aku yang bersalah. Tapi mereka berombongan, mereka mau pergi ke Siaulim Siai. Apakah maksud mereka? Tak bolahkah aku mencampur? Ah, kalau nona hoan, pendeta itu tak sempat berpikir, ia diganggu uh bunceng orang yang mengaku tak berparai itu bertanya bengis, Taisu hendak mengganggu kami, sebenar Taisu mendapat perintah Kim Subun atau dari ketua Siaulim Siai Sukei melengak. Pertanyaan itu sukar dijawab maka ia lalu berpaling kepada Siaopek. Ketika itu sekonyong-konyong terdengar suara soatkun. Taisu, apakah Taisu, apakah Taisu mengalami sesuatu kesulitan benar? Sia Cuiai menjawab. Mereka ini datang dalam satu rombongan, mereka tentu mengandung suatu maksud benar. Si nona menjawab. Pastilah berita tersiarnya peristiwa dalam Siaulim Siai sudah menjalar cepat sekali. Maka mereka ini datang untuk merampok selagi orang repot diganggu bahaya kebakaran. Mereka ingin mendapatkan pusaka dari Siaulim Siai. Anehnya kenapa berita tersiar begitu cepat kata Suki? Tak aneh, Taisu. Ada pepatah yang membilang. Kabar angin bagaikan angin, kabur tanpa kakinya, tempo satu atau dua hari pun sudah cukup banyak. Suki masih memikir, ia melengak. Mungkin Sia Cu tidak tahu katanya pula. Beberapa kakak seperguruanku itu berangkat siang dan malam menyusulit Tai. Beritahukan ditutup rapat kenapakah rahasia toh bocor juga soatkun tersenyum. Kalau demikian anggapan Taisu. Baiklah, tak usah aku banyak bicara lagi katanya. Tapi Lo Olap, mendadak pendekta ini tak meneruskan kata-katanya itu. Hanya selang sejenak baru ia menambahkan, Si Echu, Si Echu sangat cerdas. Lo Olap mengaku kalah, Taisu terlalu memuji, kata si Nona. Suki lalu berpaling kepada Sia Pek, mengawasi ketua Kim Tubun itu. Nampaknya dia likat sendirinya. Maaf, Beng Cu, katanya. Kemudian Lo Olap menerima perintah Su Hengku buat berjalan bersama-sama rombongan Beng Cu. Sebenarnya kami mempunyai pikiran kami sendiri, Sia Pek heran, sampai ia tercengang. Taisu menjadi pendekta beribadat katanya kemudian walaupun Taisu mempunyai pikiran lain pastilah itu tidak akan mengganggu kami, Beng Cu. Sungguh kau berbudiluhur, Ban Liang melihat pendekta itu bersangsi, ia campur bicara. Taisu katanya. Kalau Taisu memikir sesuatu, katakanlah itu kepada kami, mungkin dapat melenyapkan keragu-raguan kami, Suki menghela nafas. Hal sebenarnya begini, Beng Cu katanya akhirnya, saudara-saudaraku sedang mengejar Etai. Mereka itu khawatir Sia Cu beramai nanti mencampuri urusan partai kami ini, maka itu Lo Olap ditugaskan memasuki kalangan Kim Tubun untuk melakukan pengawasan, Hoat Soat Kun tertawa. Jelaskan Su Hong Taisu beramai mencurigai kami, mereka khawatir selagi kebakaran terbit. Kami nanti menggunakan kesempatan merampas kitab-kitab pusakanya itu benar bukan jangan kata sampai kena dirampas, Sia Cu, berkata Sukai, Jengah. Sekalipun Sia Cu beramai dapat membekuk Etai, asal Sia Cu sekalian dapat mengambil kitab-kitab pusaka kami itu, kami dari Siaulim Sia, kami sudah bukan main malunya, kami bukan main menyesalnya. Oh, Sia Cu, Sia Cu sangat cerdas, rahasiaku ini menghamba kepada Kim Tubun mana dapat ditutup dari metu Sia Cu soat Kun tertawa. Itulah tak mungkin, Taisu, Sukai tertawa menyeringai, ia jengah. Lo Olap bekerja saking terpaksa, Sia Cu ia mengaku terus terang. Sesungguhnya hati Lo Olap sangat tidak tenang. Dan mengenai mereka itu, pendeta ini memandang pada Oke Tau Wihu semua. Tak usah Taisu menjelaskan lagi, kata Soat Kun menyela kata-kata orang. Aku juga telah merasa tibanya mereka itu sangat kebetulan, maka itu mesti ada sebabnya, maksud Sia Cu, berkata begitu, mendadak pendeta ini terbangun semangatnya. Kalau ada perintah, Sia Cu titahkanlah, pintanya kemudian Nona Hoan berkata, dalam peristiwa Pek Ho Bun yang menyedihkan itu, semua empat Bun, tiga Hwe dan dua Pang ada sangkut pautnya dengan sembilan partai besar, Maka itu terhadap mereka itu, Kim Tu Bun tak usah berlaku sungkan lagi, jadi Sia Cu, maksudku, lebih dahulu tawan mereka, baru kita mengurusnya kemudian mendengar kata-kata si Nona, ketujuh orang Kang Woo itu terkejut. Sedang sedari tadi mereka berdiri dalam saja, hati mereka penuh keragu-raguan mereka juri terhadap Sia Pek dan Sukai Taisu. Tiba-tiba Hwe Bun Cheng memutar tubuhnya, buat terus pergi berlari. Enam orang yang lainnya terperanjat melihat tindakan orang Sia Hwe Bun itu. Memang, semenjak tadi mereka sudah memikir buar lari kabur. Maka itu, segera mereka pun memutar tubuh dan lari. Sukai Taisu tercengang, tetapi hanya sedetik, segera ia lari, untuk mengejar. Tahan, Taisu soatkun menjegah. Nona, sahup pendeta itu. Nona Hoan berpaling ke arah timur, ia memasang telinganya. Coba dengar, Taisu. Suara apakah itu ia tanya si pendeta? Bukan hanya Sukai Taisu, Sia Pek dan yang lainnya pun segera memasang kuping. Di dalam rombongan Sia Pek ini, bicara perihal tenaga dalam Sukai Taisu adalah yang paling sempurna mahir, maka juga dialah yang pertama merasa bahwa suara itu luar biasa. Mirip suara guntur tetapi samar-samar sekali. Mungkin itu suara sepasukan tentara yang besar sekali, yang tengah mendatangi. Sia Pek pun mengenal suara itu seperti suara derap banyak kuda. Mungkin itu suara kuda di atas seratus ekor kata Sukai Taisu. Kemudian siapakah yang tahu di timur itu tempat apa tanya soatkun? Bagaimanakah letaknya itu? Itulah tanah pegunungan, sahut suki. Apakah ada jalanannya orang dapat memaksakan jalan di sana, keretat tidak? Kata adikku ini, di sebelah kanan itu, ditanjakan yang nomor dua, ada jalan yang dapat lewat di sana. Mari kita pergi ke sana, untuk melihat Sia Pek mengajak. Soatkun segera mengajak adiknya naik kereta, maka Oeyeng dan KH Okong turut naik juga, buat melarikan kereta itu. Mereka menggunakan cambuknya. Memang, di sebelah kiri itu, tak ada jalan dengan lekas kereta sudah menanjak naik. Akan tetapi, tak dapat orang tiba di puncak tanjakan itu di atas bukit. Nona, terpaksa kita mesti jalan kaki, Oeyeng berkata pada Nona Hoan tapi belum berhenti suaranya itu. Soatkun dan adiknya sudah melompat turun dari kereta dan bersama-sama mereka lari mendaki. Giyokyau bersama Han Intaisu pun berlari-lari naik. Ketika itu suara di kejauhan itu masih samar-samar, rupanya terpisahnya dari mereka ini masih jauh. Maka itu, orang mendaki terus. Segera setelah berada di puncak tanjakan, orang terkejut. Di belakang bukit itu tampak sebuah tanah datar yang luas tetapi seluruhnya penuh dengan rumpu tebal dan tinggi melewati betis. Tak tampak orang atau asap dari rumah-rumah penduduk desa. Dalam pihak suasana sunyi dan selam. Adalah di arah timur selatan Tegalan terbuka itu terlihat debu mengepul naik, suara kuda atau suara pertempuran berisik sekali. Itulah suara yang mereka dapat dengar semenjak tadi. Kemudian lagi mereka menyaksikan kabur mendatangnya sebarisan penunggang kuda, arahnya ialah barat utara, barat laut. Bukit kiri itu tidak terlalu tinggi, akan tetapi dibandingkan dengan Tegalan sebelah selatan, tampak tinggi sekali. Dari atas bukit itu orang bisa melihat jauh ke depan, ke segala arah. Maka tampaklah barisan yang tengah mendatangi itu, walaupun belum jelas. Sukai sangat mengagumi Nona Hoan. Karena ia tahu si Nona tak dapat melihat, ia terus menuturkan kepada Nona itu apa yang ia lihat. Tegalan ini luas luar biasa berkata Ban Li yang kagum. Tegalan ini bisa jadi medan laga dari ratusan ribu jiwa tentara, Ban Hu Hoat benar berkata K.H. Okong yang mendapat serupa anggapan. Coba bilangi aku, berkata Nona Hoan yang memikir sesuatu, apakah di timur selatan itu terdapat tanah pegunungan belaka betul Ban Li yang menjawab. Baik-baiknya tidak tinggi tetapi nampaknya seperti garis-garis pembalasan, bersama bukit kita ini seperti juga bukit-bukit mengurung Tegalan. Coba lihat, Ban Hu Hoat kata pula si Nona, apakah bukit di kiri itu adalah yang paling tinggi, benar, Nona? Bagaimana Nona ketahui itu inilah medan laga pada zaman dahulu sahut si Nona? Ya, zaman di akhirnya kerajaan Hon Timur, tiba-tiba terdengar suara Siawpek. Lihat-lihat dandanan pasukan berkuda itu ada apakah yang aneh? Tanya soat kun cepat. Semua penunggang kuda mengenakan bungkus kepala hitam Siawpek, terangkan. Yang tampak melainkan sinar mati mereka Ban Li yang semua mengawasi, kata-kata si anak muda benar. Jumlah penunggang kuda itu lebih daripada seratus jiwa. Sekonyong-konyong suki berseru, rombongan bertutup muka itu ialah rombongan murid-murid murtad dari Siawem. Siawem siya pendeta beribadat itu terperanjat sekali. Bagaimana Taisu mengenalinya sebab di antara mereka kebanyakan yang memakai jubah suci abu-abu jawabnya? Penaga dalam mahir dari pendeta ini membuatnya bisa melihat jauh melebihi lain orang. Lekas juga ia menambahkan silahkan lihat, Bang Chu lihat senjata mereka yang panjang-panjang, bukankah itu siantung dan Hong Piansan sambung pendeta yang bermata tajam? Siantung ialah tongkat panjang mirip Toya yang biasa digunakan para pendeta sedangkan Hong Piansan ialah senjata istimewa lainnya yang mirip garu atau sekop bergagang panjang. Taisu benar kata Siawem kemudian, sesudah ia mengawasi beberapa lama. Hanya yang lain-lainnya, warna pakaiannya serta macamnya, tak serupa, mereka tak mirip pendeta, Sukai berdiam, dia terlihat masgul. Entahlah, Itai berada di antaranya atau tidak, katanya menyesal. Biar bagaimana pendeta ini agak bingung, hatinya tidak tenang. Rombongan berkuda itu masih juga belum tampak jelas. Tujuan mereka ialah barat laut. Mereka terpisah masih sangat jauh, sudah lari kudanya pesat, debu pun mengepul bagaikan menutupi langit. Ban Liang masih belum dapat melihat jelas, lebih-lebih Ho E. Y. Eng, K. H. Okong dan Giyok Yau. Lewat lagi sesaat, tiba-tiba Soatkun bertanya, apakah pasukan pengejarnya masih belum tampak belum, menjawab si pendeta Siawem si Ye. O E Y. Eng heran sekali. Nona tanyanya. Jarak kita masih sangat jauh, mengapa kita, Nona yang ditanya itu tertawa kita tak dapat berpeluk dagu saja katanya. Sekarang kita jadi dahulu penonton. Tempat ini tinggi, dapat kita melihat dengan terang dan jelas lihat, pihak pengejarnya sudah muncul mendadak terdengar suara Siawem. Mendengar itu, semua orang memasang mata. Ke arah timur selatan di sana tampak segumpalan yang bergerak-gerak mirip bayangan manusia. Jumlah mereka lebih dari 30 orang, berkata Ban Liang. Tai Su tanya Soatkun kepada Su Ke. Apakah Tai Su masih belum melihat Itai belum si Ye Chu, sahut si pendeta. Itai menjadi pemimpin, kata pula si Nona. Kalau dia tidak berada di muka. Pasti dia mengambil tempat paling belakang. Coba Tai Su mengawasi pula dengan teliti Suket Tai Su memandang ke depan. Jaraknya masih terlalu jauh, si Ye Chu katanya. Kemudian debu pun mengepul naik dan tebal muka para penunggang kuda itu masih belum tampak tegas, dan rombongan itu mengenakan tutup kepalanya hitam. Mereka juga pada mendekam di atas kuda mereka. Andai kata mereka sudah datang terlebih dekat, masih sulit buat melihat tegas wajah mereka itu. Karena itu, di dalam tegang hati, Suket ingin kabur turun gunung, guna menghadang di tengah jalan tapi ia ingat, ia sekarang telah menjadi orang Kim Tubun, tanpa perkenan, atau perintah dari Siau Pek, tidak dapat ia berlaku lancang. Tiba-tiba terdengar suara Han Intai Su. Ah liat, liat. Para pengejar juga mengenakan tutup kepala hitam semua orang heran, semua segera mengawasi. Benarkah para pengejar itu, jumlahnya puluhan orang, juga masing-masing bertutup kepala. Suket mengernyitkan alisnya. Heran katanya. Menutupi kepala berarti takut orang mengenalinya ini, mungkin mereka bukan rombongan pengejar berkata nona hoan hati Suket terkejut. Segera dia mengawasi tajam. Semakin dekat rombongan itu datang, semakin tegas tampaknya. Nyata pakaian mereka itu tidak seragam. Terang mereka bukanlah pendeta-pendeta dari Siau Lim Sie. Nona hoan katanya, bertambah heran mereka bukan orang-orang Siau Lim Sie, pendeta ini heran karena bingung, bukan heran karena kaget. Berapa jauhkah terpisahnya rombongan pertama dari rombongan yang kedua mungkin Satuli, Nona, oleh karena mereka sama-sama menutup kepala mereka, mungkin merekalah kawan satu dengan lain Siau Pek pun berkata. Ah sungguh heran berkata Suket Taisu. Kenapa Taitai dapat berkawan dengan demikian banyak orang Kang Ong berkata begitu ia mengawasi ke arah timur selatan terus ia menyambung. Mestinya pihak pengejar sudah muncul, Soat Kun yang berdiam sekian lama, mendadak tertawa perlahan. Taisu, tanyanya. Apakah Taisu berniat memegat seratus lebih penunggang kuda itu benar menyahut Suket cepat? Loholap menjadi orang Siau Lim Sie, sekarang Loholap melihat si murid murtad lewat dihadapanku dapat Loholap membiarkannya tanpa dihadang? Lagi pula, saking bernafsu, pendeta ini sempat tak dapat melanjutkan kata-katanya itu. Tak tega Siau Pek melihat keadaan pendeta itu. Taisu, Taisu Merdeka, katanya. Silahkan Taisu pergi, kami menantikan di sini, mendengar suara ketua Kim Tubun itu, bukan main bersyukurnya Seng Pendeta. Bang Chu, terima kasih dia mengucap. Loholap cuma mau menghadang saja, asal pihak pengejar tiba, tak usah dikhawatirkan yang ditai nanti dapat lolos rombongan itu lari keras sekali. Taisu berkata Nona Hoan mereka mirip dengan gempuran gelombang, Taisu seorang diri saja. Mana dapat Taisu menghadangnya, para suke menjadi merah perkataan si Nona besar. Loholap akan berbuat sebisaku sahutnya. Walaupun Loholap mesti mengorbankan diriku, mesti Loholap mencegah dan menghadang mereka itu bagaimanakah letak tempat di barat daya tanya soat kun tegalan belukar belaka, penuh dengan rumput sahut suke menerangkan. Diam-diam pendeta ini mendapat harapan ia telah mengenal baik kepandayan si Nona. Mungkin si Nona itu mempunyai sesuatu pikiran sekarang yang bertiupi ala angin barat, kata Nona Hoan pula. Maka itu, baiklah Taisu pergi ke barat laut itu, untuk melepas api di sana jikalau mereka itu dapat dirintangi oleh api. Mungkin pihak pengejar akan keburu tiba gerang sekali suke mendengar petunjuk si Nona terima kasih, Nona serunya, dan segera ia berlompat, untuk lari ke arah barat laut itu. Siawpe beramai menyaksikan bagaimana pesat larinya pendeta itu, yang di dalam waktu yang pendek sudah bagaikan lenyap di antara tegalan rumput yang tinggi dan lebat itu. Tatkala itu, rombongan pertama sudah berada di utara. Sementara itu, dengan tiba-tiba saja, di arah barat laut itu tampak asap mengepul, menyusul api menyala berkobar. Ha, sungguh sebat suke Taisu itu ban liang memuji. Tak aneh suke Taisu bertindak mati-matian, berkata Siawpe. Inilah saat mati hidupnya Siawlin Pei. Selama Siawpe dan ban liang bicara itu asap sudah mengepul di lima tempat. Itulah bukti yang suke Taisu telah membakar rumput bukan di satu tempat saja. Dengan cepat, api menjadi berkobar besar. Dari semacam tabunan berubah menjadi kebakaran, hingga sekarang terdengar juga suara meretek dari terbakarnya rumput. Seratus lebih penunggang kuda itu agaknya terkejut melihat api berkobar-kobar di sebelah depan mereka, Serem tak mereka memutar haluan ke arah selatan rupanya mereka itu jeri sendirinya. Mungkin mereka menerka api dilepas oleh musuh. Sementara itu, api pun muncul di arah selatan itu. Kembali rombongan itu terkejut lantas saja mereka mengambil arah timur selatan. Karena ini, mereka mengambil jalan mendaki tanjakan di mana kumpul rombongan kim tubun. Sekarang kawanan itu tampak lebih tegas. Benar saja di antara mereka lebih banyak yang memakai jubah suci, pakaian para pendeta. Selain yang memegang senjata panjang, ada juga yang membeka golokai loko dan ruyung. Yang sisanya, pakaiannya campur aduk. Ada yang singsat, ada yang berjubah panjang seperti dendanan pelajar yang seragam. Ialah bungkusan kepala dan muka mereka. Dan rombongan itu bagaikan dikejar api, dari itu mereka lari terus ke koki tanjakan, atau ke koki bukit itu. Siawpek semua mengawasi tajam. Tak dapat mereka mengenali etai. Tiba-tiba Honen menunjuk ke arah timur. Lihat di sana itulah pasukan pengejar semua orang berpaling ke timur. Di sana, di tanah datar, terlihat mendatangi sepuluh rombongan kecil. Pengah orang mengawasi itu, mendadak tibalah Sukai Taisu, yang bermandikan peluh, dan napasnya memburu, sedangkan ujung bajunya hangus terbakar. Lihat di sana, Taisu berkata Siawpek, tangannya menunjuk ke arah timur. Itulah pasukan pengejar Sukai Taisu memalingkan kepalanya, terus ia mengangguk-angguk, kemudian ia menoleh ke arah Soat Kunona. Terima kasih banyak buat bantuanmu, katanya. Siaw Lim Siai tak akan melupakan budi ini Soat Kun tertawa perlahan. Harap Taisu ketahui, sahutnya. Aku berbuat ini karena melihat Taisu, aku bukan membantu Siaw Lim Pei. Loholap akan ingat budi ini buat selama-lamanya, kata si pendekta mengangguk. Hai lihat tiba-tiba Giyok Yau berseru. Lihat semua orang lalu menoleh. Di kaki bukit itu terlihat munculnya beberapa orang, yang juga membungkus kepala dan mukanya. Mereka lari kepada rombongan dari beberapa puluh orang itu, agaknya untuk mempersatukan diri. Soat Kun tidak bisa melihat tetapi Soat Giyai telah memberitahukannya. Sukai khawatir Nona tidak tahu, ia memberikan keterangannya tentang beberapa orang yang baru muncul itu. Jumlah mereka bertujuh tanya Nona Hoan benar, tujuh sahut KHA Okong. Rupanya mereka rombongan Oketowihu kata Oeyeng. Sukai Taisu mengawasi. Ia pun melihat mereka itu mirip rombongannya Hoan Pa. Siaw perahiran hingga ia mengerutkan alisnya. Kenapa mereka pada membungkus kepala dan mukanya? Mungkinkah mereka sudah berjaga dahulu atau karena kebetulan saja katanya? Tak mungkin kebetulan berkata Banliang. Sukai Taisu juga mengerutkan alis. Kalau bukannya kebetulan, mereka mesti ada yang mengaturnya, bilangnya. KHA Ohuhoat Soat Kun memanggil. Ia menyahut KHA Okong. Lekas bawah Wisiwobwe kemari perintah Sindona. Baik sahut si orang Sik KHA O, yang berlari pergi. Api dari arah barat laut itu sudah meremliat sampai ke tengah tegalan rumput kering dan basah menyala dengan cepat. Bagian tegalan yang dilanda api itu menjadi hangus sitam dan apinya pun padam. Beberapa puluh orang bertopeng itu berkumpul di satu bagian tegalan di sebelah utara tanah di situ gundul. Terang mereka mau ke barat. Rombongan lainnya, yang terdiri dari seratus orang lebih itu masih berlari berputaran, baru kemudian mereka pun menuju ke sebelah utara itu. Sekarang ini di sebelah timur, di tegalan rumput juga, sudah tampak tegas itu belasan pasukan kecil pendekta-pendekta Siau Lemsie. Setiap pasukan terdiri dari dua atau tiga puluh jiwa, dan setiap pimpinan rombongan ialah seorang pendekta yang telah berlanjut usianya cepat majunya mereka. Pasukan yang pertama segera mendekati pasukan berkuda itu tetapi, bagaikan tak melihat mereka maju terus ke arah barat itu mungkin mereka berniat mengambil sikap mengurung. Pasukan dari seratus orang lebih itu rupanya insyaf akan ancaman lawan, mereka tidak berdiam saja mereka justru maju, untuk menyerang terlebih dahulu. Maka itu, bentroklah kedua belah pihak itu. Dengan begitu ramailah tegalan belukar itu yang berubah menjadi medan pertempuran berisik dengan suara bentroknya macam-macam senjata. Riuh dengan pekik dan ringkik kuda, juga seruan-seruan mereka sendiri. Selagi pasukan yang pertama bentrok, pasukan lain pihak Siaulim Sia itu bergerak terus. Sebenarnya semua ada delapan belas pasukan cepat sekali mereka sudah membentuk barisan rahasia Tuhontin dengan apa mereka mengurung musuh. Kali ini yang dibilang musuh ialah rombongan dari tiga puluh orang lebih itu serta yang seratus orang lebih. Karena desakan api serta letak tempat, kedua rombongan jadi berkumpul di satu tempat. Demikianlah mereka menjadi terkurung bersama. Rombongan Siawpek di atas bukit dapat melihat jalannya pertempuran itu. Mereka mengagumi liahainya pasukan Luhantin dari pihak Siaulim itu. Mendadak ada serombongan musuh yang lolos dari kurungan, mereka menyerbu ke timur, hingga mereka bentrok dengan dua rombongan Siaulim Sia lainnya. Tepat waktu itu, K.H. Okong telah kembali bersama O.W.E. Dia melempar dan menggabruki orang tawanan itu ke tanah. Nona Hoan, inilah O.W.E. si Hoat memberitahukan. Geledah tubuhnya Soatkun memberi perintah. K.H. Okong segera bekerja, ia mendapatkan segumpal kain hitam. Ketika ia membuka dan membelbernya, ternyata itulah bungkusan kepala dan muka yang sama benar dengan yang dikenakan pasukan-pasukan musuh itu. Nona Hoan tersenyum. Ban Elo Ohu Hoat, tolong periksa orang ini si Nona meminta bantuan Ban Liang. Dia harus dipaksa mengakui segala galanya Ban Liang tertawa dingin. Aku si tua tahu bagaimana harus bertindak katanya. Lantas Sia maju menghampiri O.W.E. akan menjambak leher bajunya, buat mengangkat tubuh orang O.W.E. sadar, mukanya pucat pasi. Tak usah mencapikan hati, kata dia. Aku si orang Sio telah terjatuh ke tangan kamu tanyalah segala apa, aku akan jawab soat kun memperdengarkan suara dingin. Dari mana kau dapat bungkusan kepala hitam ini itulah pemberian Chiang Bun Jin sahut O.W.E. Chiang Bun Jin ialah ketua partai, ngaco bentak Ban Liang Bengis, yang terus menotok pinggang orang O.W.E. tertawa geli, tetapi mukanya pucat tanda nyeri, dengan gugup dia berkata, seorang laki-laki dapat dibunuh, tetapi tidak dapat dihina. Aku omong dari hal yang benar. Jangan kamu menggunakan kera-kera kejam Sio Pek mengulapkan tangan mencegah si jago tua. Di mana sekarang adanya Chiang Bun Jin kau itu tanyanya. Di Pat Kua Peng, sahut orang tawanan itu. Yang mengerti salatan dan tak sedih di kompes. Tadi malam aku dan para adik seperguruanku berada di Lamyang. Tiba-tiba kami menerima surat perintah dari Chiang Bun Jin kami. Aku diperintah mengajak Sute dan kedua Sute lekas pergi ke daerah Hie Chiang untuk memapak Itai Taisu, Chiang Bun Jin dari Siaulim Siyie. Siapakah yang diperintah membawa surat perintah itu di alah pelayan Chiang Bun Jin kami, yang sekalian membawa bungkusan kepala hitam itu, Pat Kua Peng berada jauh di Saucuhan Barat, menyelaban liang. Sedangkan peristiwa Siaulim Siyie baru terjadi satu dua hari. Apakah Chiang Bun Jin kamu itu pandai ilmu meramalkan itulah keajaiban partai kami, tak dapat aku menjelaskannya. Mungkin orang-orang kedua partai Kunlun dan Ceng Siape juga telah menerima perintah dari Chiang Bun Jin kami itu, Ban Li yang tertawa dingin pula, katanya, Oke Tau Wihu Ho Anpa dan Wuhun Cheng tak punya ketua. Habis mereka menerima perintah siapakah hal mereka itu, aku si tua tak tahu, apakah hubungannya Chiang Bun Jin kamu dengan Seng Kiong Sin Kun Siaopek, tanya. Owe melengak. Seng Kiong Sin Kun ia mengulangi. Pernah aku mendengarnya. Tak tahu aku ada hubungan apa di antara dia dan Chiang Bun Jin kami itu, HMM, kau men tak tahu saja bentak Ban Liang. Rupanya kau mesti dikasih rasa berkata begitu, jeriji tangan si jago tua segera meluncur. Itulah engkau Hun Sohyat, totokan lima sukma, tak ampun lagi, Owee merasai seluruh tubuhnya geli dan nyeri, peluhnya mengucur membasai kepalanya. Dialah seorang jago tetapi tak sanggup ga menderita, saking gusar dia mencaci kalang kabutan. Hai Ban Liang, tua bangka. Kau menggunakan siksaan, adakah seorang gagah aku tanya kau bentak si jago tua? Kau konco Seng Kiong Sin Kun atau bukan masih Owee gusar? Seng Kiong Sin Kun itu manusia macam apa bentaknya? Aku si orang si Owe adalah anggota Pat Kwa Bun Hei kelinci licik bentak Ban Liang, lihatlah bagaimana aku si tua dengan perlahan-lahan membereskanmu walaupun ia mengatakan demikian. Seng Supo Antoh menotok membebaskan orang tawanan itu dari siksaan totokan lima sukma, maka itu segera saja si orang tawanan menarik napas melegakan diri. Kamu orang-orang yang memuja perkeadilan, begini kejam perbuatan kamu kata dia mendengkol. Kenapa hatimu lain dan mulutmu lain? Apakah kamu tak takut mati ditertaui orang di kolong langit? Cis Ban Liang membentak. Terhadap kamu bangsa busuk, siksaan sepuluh lipat dari ini pun masih tak apa lalu ia menoleh kepada ketuanya dan berkata, tua bangka ini ada hubungannya dengan Seng Kiong Sin Kun tetapi dia membelah menyangkal, karena itu aku lihat, baik dia dihabiskan saja biarkan dahulu dia hidup sementara waktu lagi, sahut siau pek. Ban Liang cuma menggertak maka juga setelah memperoleh jawaban ketuanya itu, dia jambak Ong Wee, untuk dibawa pergi. Ban Liang huhoat tiba-tiba Soat Kun memanggil. Tolong ambilkan bungkusan hitam dari tiga orang lainnya itu baik, nona menjawab si jago tua, yang terus lari. Di lain saat ia sudah kembali bersama tiga bungkusan kepala yang diminta itu, sedangkan Ong Wee telah dikembalikan ke dalam kereta. Di medan pertempuran, kebakaran rumput sudah padam seluruhnya, tetapi pertempuran masih beriangsung. Pihak musuh masih terkurung oleh beberapa ratus pendekta Siaw Lim Sia itu, yang merupakan pasukan istimewa Lohontin. Nampak di antara mereka yang terkurung itu ada yang mengerti Lohontin, buktinya sejumlah penunggang kuda dapat menerjang sana menerobos sini walaupun mereka belum berhasil menyerbu keluar. Pertempuran berlangsung hebat tetapi tidaklah kacau, karena dia pihak mudah dikenali. Pihak yang satu berbungkus kepala hitam, yang lain berseragam hijau. Taisu, tiba-tiba nona Hoan tanya suke. Apakah Taisu masih belum mengerti? Tai Loholap telah memperhatikan tetapi belum tampak orang yang mirip, apakah ke sembilan tiang Loholap hadir semuanya suke menggeleng kepala. Tidak nona titik jangan tampak cuma suheng-sutai seorang. Dialah yang mengepaletin itu, jikalau begitu, mungkin Ittai tidak ada dalam rombongan itu, suke bagaikan tersadar. Demikianpun dugaanku, cuma Loholap tidak berani memastikan. Ada kemungkinan Ittai sengaja menyembunyikan diri, untuk pada saatnya lolos kabur, bagus tipu menggunakan bungkus kepala itu siau perkpuji. Coba bilang, Taisu, apakah rombongan itu dapat lolos dari kurungan tin nona Hoan tanya kemudian di siang hari, tidak entahlah kalau sudah malam, sekarang jam berapa suke melihat langit dan sekitarnya, ia nampak masgul. Lekas juga gelap gulita akan datang, sahutnya. Sekonyong-konyong siau perk menunjuk ke arah barat laut. Lihat di sana, ada orang mendatangi katanya. Semua orang menoleh dengan cepat. Benerlah di sana lagi mendatangi beberapa bayangan orang, setelah datang lebih dekat ternyata mereka itu berjumlah belasan. Mereka berlari-lari ke arah medan perang. Suketai Sun nampak tenang, dia mengawasi tajam. Hanya sebentar, rombongan itu sudah datang lebih dekat hingga jumlah mereka dapat dihitung tepat, empat belas orang pendeta dan semua mengenakan bungkus kepala hitam. Bahkan setelah mereka muncul lagi empat bayangan lain, yang datangnya pesat sekali. Dalam ketegangan hatinya, Suketai Su berkata seorang diri, empat orang yang belakangan itu, yang lagi mengejar, adalah Suheng Suhong. Sudit dan Suhtai Sulut dan Siawi kalau sampai Suhong Taisu yang mengejar sendiri, berkata Siawpek, di antara empat belas orang itu tentu ada Ritai. Sementara empat belas orang itu sudah mendekati tegalan bekas terbakar itu, terpisahnya dari Lohontin tinggal delapan atau sembilan tombak tapi mendadak mereka memutar haluan lari ke barat selatan, barat daya. Para Suketai berbah. Jikalau mereka berhasil melintas bukit, mereka bakal dapat lolos katanya. Jikalau Taisu ingin memegat mereka, silahkan Siawpek memberi perkenan. Nampaknya pendeta Siaw Lemsie itu sangat bersyukur. Bang Chu, Loholab, katanya yang terhenti dengan tiba-tiba inilah sebab ia melihat di kiri tanjakan muncul sepuluh orang, delapan di antaranya berkerudung hitam, hingga ia mengawasi dengan perhatian. Segera ia mengenali tiga orang yang paling belakang, yang lagi mengejar tujuh yang di depannya. Mereka bertiga itu ialah Suci, Su Cheng dan Subeng. Delapan orang itu mulanya menuju ke utara. Lalu belok ke arah tempat berkumpulnya rombongan Siawpek. Maka itu Suketai segera maju memapak ke depan sambil menegur, siapakah kamu? Di sini Suketai delapan orang itu nampak kaget. Mereka itu sudah datang dekat sekali orang yang terdepan terpaksa menggunakan golok kaitoar membacok pendeta yang memapaknya itu. Suketai gusar, sambil mementak ia menangkis. Maka bentroklah tongkat dengan golok, lalu apinya meletik munkrat. Pendeta berkerudung itu menjerit kesakitan goloknya terlepas dan jatuh, sebab telapakan tangannya luka mereka mengucurkan darah. Ketika itu tibalah Su Chu, Su Cheng dan Subeng mereka mengenali Suketai, ketiganya lantas berseru, Su Heng, pegatlah mereka ini. Jangan kasih lolos oleh karena peristiwa yang hebat itu, walaupun dia berbudiluhur. Suketai tak dapat menguasai diri lagi, habis berkata itu, dengan hebat ia serang ke delapan murid siaulim siya itu ia sampai lupakan orang sendiri. Serangan hebat itu mengasih dengar suara bentrokan senjata hebat juga, dua pendeta terlepas genggamannya dan tubuhnya terguling ke bawah tanjakan, maka Suketai tinggal melayani enam yang lainnya. Ada rombongan baru yang berlari-lari mendaki, mereka itu segera dipegat Su Chu, Su Cheng, Su Beng begitu bergerak mereka bertiga tahu bahwa lawan-lawannya itu adalah pendeta-pendeta dari huruf Et, sementara itu Suketengah melayani seorang lawan yang tangguh, hingga ia menyangkai awan itu Ittai adanya. Demikian ia berseru, Ittai, emurit emurtat, apakah kau masih tidak mau mempertihatkan wajahmu berbareng dengan itu? Ia putar tongkatnya, mengelakkan satu serang berbahaya.